Kuat Ma'ruf Tunjukkan Sikap Songong Selama Persidangan Terdakwa Kuat Ma'ruf di Fonis hukuman 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia terbukti bersalah lantaran turut serta dalam perencanaan pembunuhan Brigadir Rafri Arsa Yosohota Barat alias Brigadir C. Fonis tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Satoso dalam sidang Fonis Kuat Ma'ruf yang dikelar pada Selasa, 14 Februari 2023. Mendengar Fonis tersebut Kuat Ma'ruf terlihat diam tanpa menunjukkan ekspresi yang menjolok. Ada pun hal-hal yang memberatkan. Kuat Ma'ruf dinilai tidak sopan selama di persidangan. Bahkan ia tak pernah memperlihatkan rasa penyesalan telah terlibat dalam aksi pembunuhan Brigadir C. Sebelum menjatuh keputusan kami dipertimbangkan hal-hal yang beratkan dan meringkankan. Hal-hal yang meratkan, terdakwa tidak sopan di persidangan. Terdakwa berberi-beri dan tidak berterus terang dalam memberikan kepercayaan di persidangan. Sehingga sangat menyulitkan jalan-jalan persidangan. Terdakwa tidak mengaku bersalah dan justru memposisikan dirinya orang yang tidak tahu menahu dengan perkaraan. Terdakwa tidak memperlihatkan rasa penyesalan dalam setiap persidangan. Sementara itu, hal-hal yang beringkankan Kuat Ma'ruf masih mempunyai keluarga.